Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Selamat pagi Kita bertemu kembali melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Hari ini Kamis 19 September 2024 Bersama saya Sutarto Wiono Untuk mengapali renungan pagi ini mari kita berdoa Selamat pagi Bapak Puji syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan sehingga kami semalam boleh istirahat dengan baik Dan pagi ini kami dapat bangun dengan kondisi yang segar, penuh harapan dan semangat Kami bersyukur atas semua ini Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini Perkenankalah kami mendengarkan dan merenungkan firmanmu Roh Kudus mampukanlah kami agar dapat memahami dan menerapkan firmanmu dalam kehidupan kami Amin Saudara-saudara Pagi hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5 Dan ayat emasnya adalah Matius 18 ayat 1 Demikian bunyinya Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga Demikian firman Tuhan Dunungan pagi ini saya beri judul Every child is precious in the eyes of God Setiap anak berharga di mata Tuhan Beberapa waktu lalu teman-teman saya melakukan kunjungan studi ke sebuah desa yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT Mereka melakukan kunjungan studi tersebut untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat Yang terkait erat dengan anak-anak desa yang teridentifikasi kurang kisi dan nutrisi Bahkan sebagian besar di antara mereka mungkin saja mengalami kesulitan dalam belajar Saya masih ingat tentang apa yang mereka ceritakan kepada saya setelah kunjungan studi di desa tersebut Namun, momen yang paling terpatri dalam memori saya adalah Pada saat teman-teman saya menceritakan bahwa Ketika mereka bermain bersama dengan anak-anak tersebut Ternyata, anak-anak tersebut dapat mengekspresikan rasa gembira mereka Dengan tertawa lepas dan riang Yang semua itu terpancar kebahagiaan dari wajah anak-anak tersebut Di sebuah desa yang mengalami krisis gisi dan nutrisi, kemiskinan dan tragedi Kadang-kadang saya merasa heran bagaimana seorang bisa merasakan kebahagiaan Namun, entah bagaimana Sebagian besar anak-anak yang ditemui oleh teman-teman saya tersebut Dipenuhi oleh sikap yang menunjukkan ketangguhan Yang besar Dan kegembiraan yang sangat luar biasa Walaupun anak-anak tersebut tinggal di sebuah rumah batu bata yang kotor Dan lingkungan sekitarnya kadang berlumpur tanpa air mengalir atau listrik yang menyinari rumah mereka Bahkan, ketika mereka kehilangan anggota keluarga Karena peristiwa pencana alam atau konflik antar kelompok atau antar desa Demikian juga ketika anak-anak saat tinggal di panti asuhan tanpa makan dan minuman yang bergisi Dan mengandung nutrisi yang cukup Tanpa adanya fasilitas belajar Seperti internet, buku bacaan Atau mainan yang memenuhi persyaratan yang memadai Atas cerita teman-teman saya tersebut Tidak terasa Memori saya juga masuk dalam situasi tersebut Sehingga saya memikirkan anak-anak ini Ketika saya membaca kembali kata-kata Barang siapa merendahkan dirinya seperti anak ini Dialah yang terbesar di kerajaan surga Sementara itu Saya juga mendapat info dari Medsos Bahwa ada sebuah peristiwa Tiga pemuda asal kelurahan kota Kupang NTT Telah didikam oleh seseorang Mereka itu sebelumnya bersama-sama menonton pertandingan sepak bola Euro 2024 Namun Diduga peristiwa penikaman itu dipicu Karena mabuk minuman keras atau miras Jenis sopi Yaitu minuman tradisional asal Maluku Sikap negatif mereka tersebut Diwujudkan melalui mengkonsumsi minuman keras Yang memicunya tindakan yang sangat mudah Untuk menjadi marah Dan mencoba menyalahkan atau bahkan menyakiti orang lain Dengan demikian Saya berusaha mencoba merenungkan kembali perkataan itu Peristiwa penikaman tersebut tidak akan terjadi Jika mereka mau mencoba dan berubah Serta menjadi seperti anak-anak kecil tersebut Jadi Kita memang membutuhkan keberanian Untuk bersikap positif Dan kemauan yang kuat Untuk menjadi seperti anak-anak kecil tersebut Karena Anak-anak kecil tersebut Tidak mengkhawatirkan diri mereka sendiri Dengan cara Mengekspresikan kemarahannya Menyakiti orang lain Memelihara kebencian Atau balas jendam Adanya perbedaan agama atau ras Atau upaya mengumpulkan kekayaan atau kekuasaan Anak-anak kecil tersebut Menikmati Kesenangan sederhana Yang tercermin dari wajah mereka Berseri-seri Dan bahagia Saat melihat orang asing Yang mau membagi Kebersamaan Dan suka cita dengan mereka Tentu saja Kerajaan surga ada di antara Anak-anak kecil seperti ini Pertanyaannya Adalah Siapkah saudara dan saya Yang merendahkan diri Di hadapan Tuhan Seperti anak-anak kecil ini Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firmanmu Yang telah mengingatkan kepada kami Untuk mencoba Dan berubah Dan menjadi lebih Seperti anak-anak kecil itu Karena engkau Senantiasa memelihara Dan melindungi kami Dalam segala hal Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat pagi saudara-saudara Selamat beraktivitas Tuhan Yesus Memberkati kita Terima kasih telah menonton